Halo, selamat pagi Hai, sahabat kecil yang pada jadwal semuanya Kali ini kita mau kasih dongeng buat kalian ya Yang ada di rumah ataupun dimana saja Yang saat ini mendengarkan radio syarat pemerintah daerah Kabupaten Kepuas, Taman Si Kecil Kali ini dongengnya tentang berudu ya Jadi, di suatu daerah Di sebuah tempat yang indah Yang nyaman Nah, di situ hidup dengan damai Ada keluarga Kodok Nah, si Kodok ini mempunyai dua orang anak Anak kumbar Ada si Beri yang laki-laki ya Dan Cece yang perempuan Nah, mereka juga bertetangga Atau berkawan Ya, berkawan Dengan Yama si Ayam Dan Tommy si Pohon Tomat Merah Wah, banyak kawan ya Nah, adik-adik Di suatu hari Si Beri Si Berudu kecil ya Dan Cece Adiknya Sedang asik bermain Di air Di sebuah kubangan ya Tempat mereka tinggal Di bawah pohon tomat Di bawah pohon jambu Ya Jambunya merah Bila berbuah Ya Mereka asik loh Si Beri Sama si Cece Berenang-renang Melompat-lompat Wah Mereka sudah bisa berenang Sejak kecil ya Sejak dini Sejak bagi ya Hahaha Kakek asik Mereka bermain Kejar-kejaran ya Berlompat-lompatan Si Tommy Si Tomat Merah Sangat senang adik-adik Melihat keasikan Si Beri Dan Cece Berenang-renang Bermain Berlompat-lompatan Karena Percikan air Yang diakibatkan oleh mereka Berlompatan Itu Membasahi Tanah yang ada Di sekitar Tommy Si Pohon Tomat Merah Wah Enaknya dingin-dingin Katanya Wah Seger-seger-seger Aku mandi juga nih Hahaha Nah adik-adik Di dekat mereka Tidak jauh Juga ada Rumah Si Yama Si ayam yang baik Dia sedang asik Bernyanyi Si Yama Karena dia penyanyi yang handal Kukuruyuk Kukuruyuk Apa gitu ya Nyanyinya Nah Si Beri Sama si Cece Terus Berlompat-lompatan Di dalam air Tiba-tiba Ya Si Cece ini Mau Ngejahilin Kakaknya Si Beri Nah ketika Si Beri Berlompatan 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 Di dalam air Ya Muncul kepermukaan Melompat Melompat Ya Karena mereka sedang Berenang Berlomba Tiba-tiba Si Cece Berteriak Ada 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 Mendengar Hal itu Si Beri Terkejut Adik-adik Terkejut Dia pun Melompat Sangat Kencang Akhirnya Akibat Lompatannya Yang luar biasa Kencang itu Dia Mendarat Dengan Sempurna Di atas Tanah Tiplok Kayak gitu ya Jatuhnya Terus Si Cece Kebingungan Karena Melihat Kakaknya Sudah tidak ada Di dalam air Dia pun Menangis Kakak Bayi Kamu dimana Kakak Bayi Kamu dimana Aku Sendiri Dia pun Menangis Adik-adik Menangis Kencang-kencangnya Mendengar Suara tangisan Si Tommy Wah Ada apa ini Kata si Tommy Dalam hati Lalu Si Tommy Si Tomat Yang baik Juga Mencari Si Cece Datangnya dia Dan bersuara Halo Cece Kenapa Kamu menangis Kok Bayi Hiyang Hilang Dimana dia Tadi Tadi ada Bayi yang sama Cece Oke Aku akan mencarinya Kamu tenang Kamu tenang Aku akan memantau Sekitarnya Si Tommy pun Memantau Di sekitarnya Dan dia melihat Dan dia melihat Ada Seekor Anak Berudu Si Barry Sedang Sedang Berupaya Untuk Menyelamatkan diri Untuk menuju Ke tempat mereka Di Kubangan Dan Dia berjalan Dengan tergopo Gopo Namun Ternyata Dia kelelahan Adik-adik Dan si Tommy Menihat hal itu Aduh 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 Gimana ini Gimana ini Si Barry Mapingsan Si Barry Mapingsan Dia tidak bisa Bernafas lagi Di darat Namun Apa yang terjadi Si Tommy Aku harus Minta bantuan Ini Sama siapa ya Aduh 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 Dokter Polisi Apa ya Si Tommy pun Aku mendengar Suara Ada yang Bernyanyi Ternyata Itu adalah Si Yama Si Ayam Yang sedang Bernyanyi Dan dengan Kencang-kencangnya Suaranya Si Tommy pun Minta tolong Sama si Yama 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 Tolong 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 Dan Ternyata Yama Orang yang Sangat sigap Dan juga Pendengaranya Sangat baik Wah Ada yang memanggil Aku Ada apa ya Yama pun Berlari Dan menuju Ke Tempat Suara itu Memanggil ya Yama tolong Itu Si Barry Dia ada di atas tanah Dia mau Pingsan Habisan nafas Tolong Kamu bawa ya Kedalam Kubangan Yang dekat Sama aku Baiklah Aku akan Membantu Si Barry Dengan Mulutnya Si Yama Si Ayam Menjepit Ya Dan patoknya Si Yama Mengangkat Si Barry Dan Mengantarnya Ke kubangan Tempat mereka Tinggal Langsung Dicemplungin Plung Kayak gitu ya Adik-adik ya Dan Akhirnya Si Yama Perlahan-lahan Segar lagi Segar 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 Sehat lagi Nah Gitu lah Ceritanya Adik-adik Akhirnya Si Tommy Si Barry Si Cece Berterima kasih Sama Si Ayam Si Barry Sama Cece Juga berterima kasih Sama Si Tommy Ya Si Tomat Ya Nah Itulah Ceritanya Akhirnya Si Barry Selamat Dari Mau pingsan Dan hampir mati Karena dia berada Di daratan Adik-adik Sahabat kecil Dari cerita ini Ada hikmah Yang bisa kita ambil Ya Apa hikmahnya Kita harus Saling Tolong-menolong Iya Saling membantu Terus juga Tadi ya Si Cece Ngejahilin Tuh Kakaknya Kalau bisa Jangan suka Ngejahilin Temannya Atau Saudaranya Ya Ntar ada Hal-hal yang Kurang berkenan Atau hal-hal yang Terjadi bisa Bisa Babaik Ya Jadi jangan jahil Sama Teman Atau sama Saudaranya Ya Oke Semuanya Hidup dengan Indah Damai Ya Dan mereka Si Yama Si Ayam yang baik Si Tommy Si Pohon Tomat Merah yang baik Si Beri yang ceria Si Cece yang imut Hidup dengan damai Bahagia Keluarga Kodok Bahagia juga Ya Terima kasih Itulah Dongen kita hari ini Mengenai Si Beri Si Berudu Si Yama Si Ayam Si Tommy Si Tomat Dan Cece Si Kecebong Adeknya Si Beri Ayam Putri Selamat gembarkan ya Terhibur ya Kita dengerin lagu lagi ya Oke Terima kasih